Ini adalah dua penyusup Indonesia dalam operasi Trikora yang tertangkap oleh Belanda. Mereka dikawal menuju kamp militer dan dipamerkan kepada awak media. Introgasi awal pun dilakukan secara terbuka. Ini merupakan salah satu taktik Belanda untuk menarik dukungan dunia internasional. Melalui aras media, Belanda membangun dua narasi besar. Pertama, Belanda melakukan demonologi Indonesia. Bagi Indonesia, pembebasan irian barat merupakan kewajiban nasional untuk mengembalikan tanah air Indonesia yang masih berada dalam penjajahan Belanda. Alih-alih, Belanda justru membangun propaganda bahwa penyusupan-penyusupan Indonesia ke irian barat merupakan agresi militer. Satu tindakan biadab bangsa kulit coklat yang ingin menjajah bangsa Papua. Dalam upaya ini, Belanda pun tidak segan-segan memamerkan perlengkapan tempur penyusupan Indonesia yang berhasil dirampas. Perlengkapan tempur Indonesia dibeli dari Unisoviet, sehingga terbangunlah propaganda bahwa Indonesia berafiliasi dengan negara komunis terbesar saat itu. Harapannya, kedekatan Indonesia dan Unisoviet ini bisa menarik simpati bangsa-bangsa barat, terutama Amerika Serikat, yang sedang mencoba mengerem demam merah di santero dunia. Kedua, melalui aras media masa, Belanda membangun citra diri sebagai bangsa beradab. Bahwa Belanda mengurus para relawan maupun prajurit Indonesia yang tertangkap saat menyusup ke irian barat, sesuai konvensi Jenewa. Bahkan, mereka yang terluka dirawat dengan baik di rumah sakit. Konvensi Jenewa merupakan berbagai aturan yang berlaku pada masa konflik bersenjata, dengan tujuan melindungi orang yang tidak atau sudah tidak lagi ikut serta dalam permusuhan. Antara lain, kombatan yang terluka atau sakit, tawanan perang, orang sipil, juga personel dinas medis dan dinas keagamaan. Di atas kertas, para tahanan ini diperlakukan sesuai konvensi Jenewa. Namun, buku 52 tahun infiltrasi PGT di irian barat, bertahan dan diburu di belantara irian, mencatat sejumlah kejadian buruk. Ada kisah tentang sejumlah tentara yang dirawat lukanya, namun begitu mereka sembuh, barulah dihajar habis-habisan mulai dari dipukul popor senapan hingga dicambuk. Dikisahkan pula, banyak tentara Belanda yang sebenarnya lahir di Hindia Belanda. Mereka pasih berbahasa Jawa, Sunda, Ambon, atau Manado. Mereka sering memaki-maki para tahanan, juga menghina Presiden Soekarno. Kopral Udara Satiran berkisah, pernah disuruh tentara Belanda untuk memanjat pohon kelapa. Lalu, setelah tiba di puncaknya, ia dipinta untuk melompat turun. Lain waktu, tentara Belanda menyuruh para tahanan berlari sembari membawa karung berisi batu selama berjam-jam. Yuga memindahkan batu batas satu kapal penuh dengan tangan kosong. Lain waktu, seorang tentara Belanda memberondong sil penjara yang ditempati Kopral Udara Sugondo pada suatu malam. Sisi sel hanya bisa pasrah. Puji syukur, mereka masih bisa selamat. Jika ada kabar tentara Belanda yang tewas, para tahanan akan dijadikan bulan-bulanan rekan-rekannya. Jika datang penyelidik PBB atau jurnalis, para tahanan dipaksa berbohong bahwa mereka sudah diperlakukan sebagai tahanan perang, sesuai Konvensi Jumewa. Mereka menekam di dalam tahanan hingga perjanjian New York di Tanah Tangani pada 15 Agustus 1962. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!